Halo guys balik lagi ini di channel Indra Harajuku Oke guys kali ini saya akan cobain review deket di penggunaan saya saya pakai ROM Havoc dan saya cobain kernel Strix EAS dan ini versi 3.1 yang sementara terbaru ya pada saat saya buat video ini dan di kernel ini sudah lumayan stabil double tap nya sudah normal juga ya double dan penggunaan buat game juga lumayan di ROM Havoc ini sebelumnya buat nge-game nge-frame banget tapi pakai kernelnya sudah lumayan dan saya nggak kombinasikan dan dengan beberapa modul juga ya dan kalau kalian punya modul yang terbaik juga kalian bisa pakai aja ya terserah dan sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu let's go oke guys kali ini saya akan cobain ganti kasam kernel ya dan disini saya masih pakai ROM Havoc yang terbaru guys 3.9 dan di ROM ini di ROM ini sebelumnya pas saya review kemarin saya bilang ini nggak enak buat gamenya dan ini lebih cocok buat sosial media dan menurut saya itu itu benar-benar aja itu cocok-cocok aja sih menurut saya guys jadi walaupun kali saya bilang sebelumnya ini cocok buat sosial media dan nggak bisa buat gamenya bukan berarti selamanya nggak bisa buat game bukan guys jadi kernel bawaan dan ROM bawaannya memang lebih cocok ke sosial media tapi kalau kalian ganti custom ROM dan kalian pakai modul-modul magis yang lainnya yang bikin support buat game bisa jadi di ROM Havoc ini yang sebelumnya nggak bisa buat game jadi enak buat game ngeframenya sebelumnya parah jadi ngeframenya mendingan dan masih stabil buatnya gamenya bisa jadi dan second cobain salah satu kernel dari strix ya strix yang terbaru versi 3.1 sementara pada saat saya buat videonya sepatah saat saya buat video ini versi terbarunya masih 3.1 dan saya akan cobain di ROM Havoc dan saya akan cobain juga pakai modul-modul yang lain dan saya lihat di strix yang terbaru ini sudah fix buat double tap nya sih tapi nggak tahu nanti aja kita tes ya dan untuk performa kernel dari strix juga lumayan nggak kalah lah dengan kernel-kernel yang lain kayak de ataupun dan panda strix ini juga salah satu yang bagus juga sih menurut saya dan saya akan cobain di sini ya ini kernel bawaannya extended guys dan menurut saya di ROM Havoc ini pakai oldcam ya buat kamera blobsnya cuma kita pakai oldcam dan nanti kita lihat memudahan benar ya dan yang lainnya sih stabil aja standar aja ya maksudnya dan modulnya juga saya akan cobain install modul-modul buat game nanti kayak NFS injector dan GPU nantilah kita lihat ya apa aja dan kalian lihat di sini CPU trolling testnya kita lihat ya CPU trolling test bawaannya dan buat perbandingan doang sih sebenarnya referensi aja guys kalau kalian pengen ganti atau enggak ya terserah kalian juga guys di sini saya cuma penasaran dan saya pengen cobain aja ya ini bawaan kernelnya dan mudah-mudahan sudah stabil juga kernel bawaannya sebenarnya enak kalian kalau kebutuhan kalian buat sosial media streaming YouTube Instagram chatting WhatsApp telepon kayak gitu-gitulah kebutuhan biasa kayak mobile kebutuhan kerja sebenarnya pakai Havoc nih sudah cocok nggak perlu gotek-atiknya nggak perlu sudah enak hemat baterai enak banget hemat cuma buat gamenya yang kurang malusnya dan saya akan cobain rubah-rubah sedikit dan kita tes buat di game harusnya sudah enak buat game ya kalau dilihat ini stabil banget dan ini cocok ya dan kita lihat double tap nya juga harusnya normal ini Hai harusnya normal double tap nya normal dan kita akan cobain masuk recovery aja kita masuk di sini dah biar lebih cepat Oke jadi disini saya pakai TWRP dari Pete Black recovery project dan ini versi 300 official ya guys dan saya saranin pakai TWRP yang sama karena biasanya lebih enak pagi ini dan dalam sukses jarang gagal ya Jadi kalau kita mau install kernel itu bisa webcache dalvik tapi kalau saya lihat dari cenglog dari kernelnya kalian disarankan buat webcache dalvik setelah install kernel kayak gitu ya dan kita coba cari kernel strix ya strix 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 oke ini dia salah ini dia strix EAS stable 3.1 old cam dan langsung aja terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Oke begitu selesai install kernelnya kita langsung webcache dalvik aja sesuai anjurannya menurut menurut saya sih menurut saya sama aja cuma enggak apa-apa kita ikutin aja lah begitu nih kita webcache Hai dan langsung reboot system Oke Oke sudah di home screen dan kita lihat pertama kali di kamera Oke normal dan bener ini ini pakai old cam Hai dan kita lihat settingan dulu tentang ponsel versi Android boot strix EAS ya dan ini harusnya mantap kita tes double tabnya Oke double tab normal sudah fix untuk double tabnya ya untuk di kernel ini sudah enak good padahal sebelum-sebelumnya dari 2930 ngebak dan ini sudah enak Hai harusnya ini juga mantap Hai clock speednya tetap ya 180 nggak ada yang berubah sebenarnya dari clock speed Hai kita tes cw trolling tes bentar dan kita akan coba pasang modul ya Ayo kita lihat aja kalau memang stabil normal kita biarin aja guys jadi kayak gitu ya important apa a or Terima kasih. 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 tabnya normal tapi biasanya kalau pengen performa yang paling oke buat game di pakai kernel agni biasanya cuma saya disini pakai kernel strip sini buat coba dan ternyata mantap juga ya stabil buat sosmed harusnya juga stabil guys karena clock speednya enggak tinggi-tinggi banget 180 ghz dan kayak gitu udah enggak saya review singkat dari kernel strip sini dan buat kalian yang pengen coba kalian bisa cek di deskripsi dan bisa lihat di video ini cara install dari kernel strip sini oke buat kalian yang suka video jangan lupa like share dan subscribe hai 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 hai